Pria yang kondisinya memprihatinkan ini bernama Hardian. Ia sudah tiga minggu dirawat para relawan di rumah Lansia dan Yatim Piatu Jalan Awe Syahrani, Sempaja Barat, Samarinda Utara. Para relawan secara sukarela merawatnya karena pria yang mengidap gangguan jiwa itu tidak memiliki kerabat. Selain Hardian, di rumah ini pun dirawat sejumlah Lansia lainnya. Pengelola rumah Lansia dan Yatim Piatu Forum Jalinan Persudaraan Kalimantan atau FJDK, Randi Sri Astuti menyatakan Hardian sudah tiga kali dirawat di tempat tersebut. Pada perawatan pertama dan kedua, Hardian melarikan diri. Saat ini, kondisinya semakin memprihatinkan dan sudah tidak bisa lagi mengunyah makanan. Untuk memenuhi gizi, para relawan memberinya susu yang disalurkan melalui selang. Saat ini tidak bisa makan melalui mulut, jadi harus menggutarkan selang NGT. Makanya beliau membutuhkan susu entramik karena satu harinya dua kotak. Dua kotak ya? Kemudian sudah berapa lama dirawat di... Kalau di sini, yang baru-barusan ini ada kurang lebih tiga minggu. Tapi sebelumnya juga sudah pernah di rumah Lansia sini. Dua kali kabur. Oh, dua kali kabur. Iya. Dan ini yang ketiga? Iya, ini yang ketiga. Sudah berarti sudah tiga minggu, ya? Iya, tiga minggu di sini. Kalau adalah dari kondisi kesehatannya sendiri, Bu? Sangat-sangat memprihatinkan, bisa melihat kondisinya langsung. Oke, artinya Bapak ini untuk makan saja susah dan harus menggunakan selang, Bu, ya? Selang NGT. Nggak bisa lewat mulut, walaupun si teres air nggak bisa. Nggak bisa masuk, ya? Iya. Kemudian sistem perawatan dari rekan-rekan di Yayasan gimana, Bu? Cara ngawasinya Bapak ini? 24 jam atau bagaimana? 24 jam kan ada juga CCTV yang ditambah. Berbagai bantuan Senin siang datang dari kepolisian di Samarinda. Bantuan yang diterima berupa nutrisi, obat-obatan, dan lain-lain. Hingga saat ini terdapat 34 lansia yang dirawat para relawan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.